Aduh, enggak lecah mau alus Wahyu, Ujaya Background lu bilang, background Sekarang lagi studi S3 di ITS Surabaya Tapi sedang penelitian di Portugal Di University of Porto Porto, porto Subjeknya Domestic Waste Water Treatment Tapi yang lebih penting lagi S1 nya apa? S1 nya Teknik Lingkungan di ITS Surabaya Lali tahun 2014 Nah, this is skripsinya? Skripsinya tentang pengelolaan sampah di tempat wisata yang saat itu di pantai, di daerah Singaraja, di Exkelabuan Buleleng Jadi, saya melakukan perencanaan, membuat perencanaan pengelolaan sampah di pantai Hasilnya adalah sebagian besar sampahnya? Sebagian besar sampahnya adalah plastik Nah, itu dia 70% sampah di pantai itu adalah plastik Nah, itu Sekarang kita mau bahas ini apa namanya, apa sih sebenarnya problem terbesar dari sampah plastik itu apa sih sebenarnya? Oke, berbicara sampah plastik, sebenarnya permasalahan terbesar adalah plastik tidak bisa didegradasi secara biologis atau non-biodegradable waste Nah, bahasa orang nggak sekolahnya apa? Nah, bahasa populernya plastik itu tidak bisa dikomposkan Ya, dikomposkan Ya, dari sampah umum dikelompokkan berdasarkan lokasi, ya itu ada dari residen, sampah residen atau dari rumah kita dari tempat tinggal Kemudian ada dari komersir, daerah komersir seperti pasar, daerah wisata dan semua aktivitas komersir seperti itu Kemudian ada sampah industri yang sifatnya sangat spesifik sesuai industri yang ada. Contohnya seperti industri kayu, dia punya residu seperti bubuk kayu dan peralatan yang dia gunakan. Tapi berarti kan yang dekat sama masyarakat biasa seperti kita ini di sampah rumah tangga. Kalau sampah rumah tangga itu plastik itu banyak dari sampah rumah tangga atau enggak? Ya sebenarnya kalau kita lihat ke belakang dulu komposisinya sebagian besar adalah organik, sampah makanan. Dulu sampah makanan, dari rumah itu sampah makanan karena kita ada kegiatan memasak, kegiatan kemudian ada kita punya kebun. Itu banyak sampah organik yang bisa dikomposkan. Tapi sekarang semakin banyak produk-produk yang packaging menggunakan plastik, kemudian kita juga sering membeli plastik, belanja, kemudian menggunakan plastik yang sekali pakai. Akhirnya sekarang komposisi plastik itu lebih besar daripada komposisi sampah organik di rumah tangga. Itu yang disainkan sekali saat ini. Nah kan udah nih, kita tahu nih kita udah punya sampah dari kita sendiri dari rumah tangga itu kita udah menghasilkan sampah nih. Nah apakah proses selanjutnya itu, itu udah bener belum sih? Misalkan kita, apakah dia sudah terpilah dengan baik antara yang bisa dikomposkan dan tidak dikomposkan gitu. Atau contoh di daerah mana gitu misalkan, di Bali gitu. Oke, sebenarnya kalau kita lihat dari pengelolaan sampah yang ideal, itu harus ada pemilahan di awal, di sumber, kemudian sampai ke tempat pengelolaan sampah. Jadi, kalau lebih baik tidak ada TPA, karena sampah bisa di-recycle dan dikomposkan. Jadi, kalau tidak ada TPA itu malah lebih baik. Tidak ada TPA. Tidak ada tempat penampungan akhir sampah. Sekarang kan ada nih TPA. Nah, sekarang kita banyak TPA karena di sumber, tidak semua sumber itu melakukan pemilahan. Sumber maksudnya? Tidak semua sumber, tidak semua rumah melakukan pemilahan di rumahnya masing-masing. Ada yang sudah mengetahui pentingnya pemilahan, ada yang belum. Dan yang paling sederhana saja, kita pilih sampah itu dari yang bisa dikomposkan dan yang tidak bisa dikomposkan. Kemudian, setelah sampah itu dikumpulkan di rumah, di rumah masing-masing, maka akan ada pengangkutan sampah. Yang biasanya dilakukan oleh gerobak sampah, ataupun truk sampah, ataupun dibawa sendiri ke tempat pengumpulan sampah. Nah, pengangkutan ini yang masih belum terpisah antara jenis-jenis sampah, misalnya yang dikomposkan dan yang tidak. Jadi, sebagian besar masih berkumpul, campur, jadi satu di truk sampah ataupun di gerobak. Kemudian, diangkut ke TPA, misalnya. Semua sampah itu tercampur. Jadi, ada yang organik, ada yang tidak bisa dikomposkan. Dan, plastik, kertas, semuanya ke TPA. Sehingga kita butuh lahan yang besar untuk menampung sejumlah sampah ini. Sedangkan, kalau kita melakukan pengelolaan sampah, punya manajemen yang baik, itu dari rumah sudah ada pemilahan. Kemudian, pengangkutan sampah sudah direncanakan. Jadi, ada pengangkutan sampah dikomposkan dan ada pengangkutan sampah yang tidak bisa dikomposkan. Itu dengan berbeda hari, sehingga sampah yang bisa dikomposkan ini bisa diangkut ke rumah kompos, misalnya. Dan dijadikan kompos, kemudian digunakan untuk pemberian perawatan taman kota, seperti itu. Ataupun diberikan kepada masyarakat. Kemudian, sampah yang tidak bisa dikomposkan, itu bisa ke tempat pengelolaan sampah terpadu, atau TPST. Itu yang biasa menyortir sampah, kemudian bereskan jenisnya, kertas, plastik, logam, dan sebagainya. Itu langsung direcycle, ataupun dijadikan benda lain. Jadi, semua sampah dikelola dengan baik, sehingga ada residu yang memang tidak bisa dimanfaatkan lagi. Itulah yang ke TPA. Oh, sebenarnya TPA itu tempat penampungan semua sampah yang tidak bisa lagi dimanfaatkan. Berarti sekarang itu sistemnya, yang existing sekarang, kita dari rumah nih ada sampah, terus diangkut sama terak atau apalah. Atau berubah. Atau berubah gitu, tapi itu masih nyampur kan antaranya. Masih nyampur. Bisa dikomposkan atau tidak. Terus dikirim ke TPA. Yang ideal adalah, dari sumbernya, yaitu kita, itu udah milah nih. Milah, yang bisa dikomposkan dan tidak. Terus, nanti penyalurannya dari truk itu juga beda. Yang bisa dikomposkan dibawa ke rumah kompos. Yang tidak bisa dikomposkan dibawa ke tempat recycle gitu lah ya. Ya, tempat pengolahan sampah. Tempat pengolahan sampah terpadu. Terus, dari dua ini yang tidak berguna, baru harusnya ke TPA. Ah, oke. Tuh, ngerti kan? Berarti itu kan kesalahan. Eh, enggak kesalahan sih maksudnya. Berarti itu kan harusnya sistem secara garis besar dari sebuah kawasan dong. Jadi kita sebagai masyarakat pun, kalau misalkan kita mau memilah, Tapi kalau penyalurannya belum benar, tetap aja belum benar. Tetap aja. Di ujungnya belum benar. Tapi bisa juga kita, di rumah sendiri, kita bikin kompos sendiri. Malah lebih baik, karena kita bisa menggunakan kompos buat kita sendiri, buat di rumah. Kemudian, yang barang-barang yang tidak bisa dikomposkan, itu bisa disalurkan atau dimanfaatkan sendiri. Yang masih bisa di, yang masih bisa dimanfaatkan. Oh, ya tapi kita jadi tambah ribet dong. Ya, ada aktivitas tambahan. Padahal nyortir aja udah susah. Ya, exactly. Ya kan? Lampang.